Halo semuanya dan ya selamat datang di tupper tutorial server dan ya selamat datang di di tupper ya dan di video kali ini aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua yaitu gimana caranya kalian membuat portal ya yang seperti design itu ya yang di kreken gitu nggak salah ya pokoknya ya seperti design SMP S5 dan ya gimana caranya kita bikin seperti itu adik-adik ya dan ngomong-ngomong nih Kenapa aku ada di am Ocean Monument ini mengingatkanku dengan sesuatu hal hehehe oke kita kita langsung aja dan ya gimana caranya langsung oke nah seperti biasa langkah pertama itu adalah kalian harus punya apa punya server dulu dong ya kalau misalnya kalian belum punya server ya ya kalau misalnya itu pakai Atronose maybe server pro atau apapun itu ya atau kalian bisa beli di allstore beli server di allstore ya kita oke kalau misalnya kalian udah punya server nah langkah selanjutnya adalah kalian mencari itu pluginnya apa sih ya itu sangat simpel dan ya pluginnya adalah multiverse portal sedang kalian juga bisa sih pakai yang lain kayak Adventure portal itu bisa aja tapi karena sedikit lebih mudah lah ya pakai multiverse portal ini jadi ya kasih apa pakai multiverse portal aja ya kita coba aja Oke kita langsung aja nih ke sini ya dan ya kita langsung aja download di sini oke BAM kalau misalnya udah kalian tinggal masuk ke server kalian ya dan kalian masukin itu ke sini kan ke file manager nih terus ke bagian yang namanya plugin nah masukin aja ke sini nih adik-adik ya ini contohnya gini BAM nah kalau misalnya udah kalian tinggal restart server kalian atau kalian ya start life server kalian oke let's go nah kalau misalnya server kalian sudah on ya kalian tinggal ke Minecraft ya Minecraft terus ya kalian tinggal join servernya dan ah what the fuck is this server terkeren di dunia Oh my God Oh ini ya IP-nya adik-adik ya Oh oke keren Oke ya teman-teman kita sudah ada di ya di map inilah ya sebagai contohnya berlebih keren aku pakai map ini aja dan ya gimana sih caranya kita tuh buat ini portalnya Nah itu cukup simpel adik-adik Nah caranya itu ini caraku ya aku enggak tahu sih cara yang lebih mudahnya gimana tapi pasti ada sih tapi ya aku pakai cara ini aja lah ya Oke kalian tuh tinggal pertama kalian mau bikin portalnya dimana nih Oh di sana itu kan dia portalnya kayak di sini nih waktu kalian masuk ke dalam gini dia itu ntar langsung kayak masuk ke sebuah word lah gitu lah ya istilahnya lah ya Oke jadi kita bakal bikin ini portalnya Nah angka pertama kalian itu harus punya word edit dulu di sini adik-adik ya ya aku baru aku baru ingat kita harus pakai word edit lu lu lupa lupa kita harus pakai word edit dulu Oke jadi kalian pasang word edit ya ya oke disini aku udah masang yang namanya word edit ya jadi ya kita lanjutin lagi adik-adik selanjutnya itu kita tinggal ini nih pertama kalian tinggal bikin slash slash one Nah ntar bakal ada kayak kapak gini nih ya kita tuh bakal bikin dulu kita tuh mau seleksi dimana sih portalnya mau kita buat Nah jadi itu pertama kita coba ya kita mau bikinnya turkan di sini nih jadi aku ingin usahain tuh di daerah ini nih daerah sini ya Oke kita coba ya pertama kita seleksi dulu di daerah sini nih aku kan mau bikin itu dari sini kayak dari sini sampai sini lah ya atau sampai bawahnya sampai sini nah sebagai contoh lah ya Jadi kalau ada orang masuk kayak gini itu bakal ke teleport gitu ya kayak portal lah ya jadi pertama kita ke sisi pertama dulu itu kita klik kiri lalu kita ke sisi keduanya satu klik kanan oke di sini BAM kalau udah get itu tinggal bikin ini mvmvp create nama portalnya kita mau apa portal nih misalnya Sans lah ya BAM nah portalnya udah kebuat satu nih dan kita coba itu ke ini dulu kali ya ke tempat lain untuk sebagai tujuannya si portal ini jadi aku bakal TP ke word lain lah ya ke mvtv word nah misalnya kayak gini nih ini walaupun aneh banget nih Oke ini bentuknya tak gimana tapi nggak apa-apa ya kita bakal buat Oke jadi sama seperti tadi kita buat portalnya itu dari sini eh sisi pertama klik kiri lalu sisi keduanya kita tinggal klik kanan nah kalau udah tinggal bikin mvp create kita mau bikin namanya terserah kalian aja lah ya Sans 2 sebagai contoh nah kalau udah kita tinggal bikin gini ya tinggal bikin gini ini kan udah keselek nih Sans 2 nih kan udah keselek jadi kita sekarang itu lagi ngeatur Sans 2 ini jadi kita tuh tinggal bikin kayak gini mvp modify terus desk kalian tinggal ikutin aja ya p.2 nah disini nama portalnya portal tujuannya tuh mau kemana gitu loh jadi waktu orang masuk di itu mau ke portal mana jadi ini aku bikin dia mau ke portalnya si Sans ya jadi portal Sans 2 ini bakal masuk ke portal Sans ya kayak gitu sih nah kayak gini adik-adik nah keren kan dan ya sekarang untuk portal ini jadi kalau misalnya orang masuk ke portal ini dia bakal masuk ke portal yang tadi itu caranya sama aja pertama kalian ini dulu MVP select dulu ya MVP select Sans untuk kita mau program ya istilahnya anjir program kita mau ngeatur Sans ini atau portal Sans ini itu kita select dulu nah kalau udah kita tinggal bikin MVP modify terus dash p.2 nah ini tujuannya mau kemana nih nah ini mau bikin ke yang tadi itu yaitu Sans 2 jadi tinggal bikin Sans 2 dan kalau udah 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 siap kalian tinggal masuk B udah kita sudah disini kalian juga bisa bikin ini jadi lebih keren ya misalnya nih kalian tuh mau pakai water lah ya kayak misalnya di server 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 misalnya di server server itu kan ada yang pakai apa gitu kan ada juga yang pakai air jadi kalian tinggal p.m udah udah ya ini cuma ya biar lebih keren aja sih jadi waktu kalian masuk gini tuh ntar langsung ke portalnya si kraken gitu jadi ya cukup simpel ya adik-adik ya jadi kan tinggal masuk belum dan kalian sudah berada di sini dan ketika kalian masuk ke sini belum dan sudah berada di sini yes sir oke ya jadi tutorial tuh sampai segini aja oke jadi ya ini cukup sangat simpel sebenernya ya dan ya semoga kalian bisa mengerti dengan tutorial kali ini dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian bingung kalian tuh bisa tanya di comment atau kalian bisa tanya di discord algalaxy atau DM aku aja udah ya itu kan tinggal ke algalaxy terus tanya bang bang ini kok nggak bisa bang ya kalian tinggal tanyakin aja dan ya semoga kalian suka dengan video kali ini dan ya jangan lupa like comment share dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya dan ya ciao bye bye hehehe